Intro Beginilah keramaian warung makan di Jalan Ahmad Yani Sido Harjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Warung ini selalu ramai di serbu pembeli. Saking ramainya, warung hanya buka 4 jam, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Sekitar 250 porsi ludes terjual. Menu andalan warung ini adalah sego berkat oseng tempe cabai hijau. Menu khas yang rasanya gurih namun tidak terlalu pedas. Selain itu ada bihun goreng, serondeng, dan biji gedelai setengah matang. Menu disajikan dengan beralas daun jati. Ditambah dengan laut lain seperti daging, telur dadar, dan tempe goreng. Semua menu disajikan hangat. Rasa gurih dan sensasi menyantap menu di atas daun jati inilah yang menjadikan warung ini selalu ramai dikunjungi. Ini berkat kering tempe lombok hijau. Jadi rasanya pedas tidak pedas, manis tidak manis. Jadi pas gitu. Ini yang paling khas di sini ya. Terus ada mie-nya, terus ada serondeng-nya, terus yang bikin aromanya nikmat pakai gedelai jati. Biasanya dulu kan makan sego berkat harus ke acara-acara tertentu ya. Tapi kali ini bisa dinikmati tanpa harus ada acara. Pakai daun jatinya ini lebih nikmat. Khasnya pakai daun jati, aromanya beda dari yang lain. Konon menu sego berkat adalah hidangan, saat kundangan, atau hajatan. Pengunjung yang datang ke acara hajatan pulang akan membawa bingkisan. Berupa nasi dengan lauk, oseng cabai hijau, tahu dan bihun yang dibungkus dengan daun jati. Namun tradisi sego berkat ini sudah mulai hilang, diganti dengan nasi kotak. Nah warung ini menyajikan menu sego berkat sebagai menu andala. Itu menu sego berkat, gudung jati yang isinya itu ada serondek, terus ada oseng lombok hijau, terus ada oseng mie juga, terus lauknya ada daging, telur, dan macam-macam, Pak. Nah ini merupakan ciri khas yang kemungkinan di era kayak gini sudah langka, Pak. Banyakannya kan pakai daun, pakai kertas, nasi kayak gitu, terus kami memilih pakai gudung jati sebagai ciri khas di sini, Pak. Soalnya kalau daun jati itu rasanya itu lebih memikas gitu, Pak. Rasanya beda. Terus di sini juga ciri khasnya ada oseng lombok hijau-nya itu, Pak. Yang beda dari yang lain. Dan kemungkinan nggak ada dua-duanya. Ternyata nasi ini banyak disukai. Dalam sehari bisa menghabiskan 250 bungkus. Padahal hanya buka mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Satu porsi dijual dari harga 7.000 hingga 12.000 rupiah sesuai lauknya. Omsetnya sehari lebih dari 2 juta rupiah. Penasaran dengan menu tradisional ini? Silahkan singgah di warung ini saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Tim Liputan Garda TV Dari Pacitan, Tim Liputan, Tim Liputan. Terima kasih.